Hai guys kembali lagi bersama hari indotika Oke pada video kali ini aku akan bermain game PC Creator kedua ya guys ya jadi yang PC Building Simulator itu biasanya aku mainnya di PC nah kalau yang PC Creator kedua ini itu aku mainnya di handphone atau di Android dan biasanya aku main PC Building Simulator itu hanya ada di PC kalau di komputer eh kalau di HP mah namanya PC Creator ya kalau aku cari cari sih di Google Play Store enggak ada yang namanya PC Building Simulator ada sih PC Creator ya kalau misalkan kalian search di Google Play Oke langsung aja kita mainin gamenya Nah bisa kalian lihat di sini ini adalah musim salju yang dimana setelah kemarin tuh tahun baru ya ya kan jadi tahun baru di luar negeri itu memang ada yang namanya musim-musim salju sedangkan kalau di Indonesia itu enggak ada yang namanya musim salju no tapi Hai walaupun enggak ada itu tapi tetap seru dan juga ini yang ketunggu-tunggu gitu ya oke langsung kita mainin gamenya Nah kita udah ada di gameplaynya kalian bisa lihat di sini nah disini aku setelah mau apa setelah habis menyelesaikan tutorial dan ini aku dibebaskan untuk bermain Oke jadi disini kita bisa mencet ini kita bisa pencet bagian ini nah disini ada ranking ya nggak usah layak Hai terus ini ada ini rasput di kalian pecat nah disini dia minta Windows 10 ya sebelumnya kalian baca dulu kalau kalian mau baca gitu kalau kalian belum paham cara maininnya Halo terakhir kali komputer komputer saya berjalan sangat lambat tolong perbaiki dan bersihkan komputer saya dari virus dari virus selesaikan tugas-tugas berikut nah kita disuruh apa namanya menginstall Windows 10 nih Nah setelah kalian terima Hai baik saya menerima pesanan Anda terima kasih saya sangat Hai berterima kasih berapa biayanya Nah untuk nah kau ini sini itu kita butuh biaya ya kan kita harus memilih metode biaya buat biar customer kita ini bisa membayar berapa itu misalnya 162 misalkan kalau mau kalian ingin lagi jadi 198 gitu itu bisa pencet-pencet langsung aja 98 langsung diterima cuyah baiklah aku akan mengirim komputer guna disini aku perlu Windows 10 ya Nah disini kita bisa kecet mulai Hai Oke nah setelah bisa mulai disini ada komputernya nih kalian bisa lihat ke Hai diantara kasur dan juga loker Hai kan langsung aja kita taruh di visi apa di meja visi kita tersebutnya dulu nih dia pakai apa aja gitu ya di sini casingnya dia menggunakan Versa H13 window disini transparan ya tapi ada warna ungu yang dikit bagus ya ke sini ya mahal nih casing satunya mungkin bisa dibeli dalam harga 48 dolar Oke langsung aja kita ini Oke kita coba review dulu nih Hai terus disini ada Hai produsennya termontek ya Hai faktor bentuk mini atx sama micro atx mini atx sudah di kecilnya segini kalau micro atx tuh lebih besar lebih besar dikit lagi ya seperti itu Hai lalu nah kita coba cek motherboardnya nih uh motherboardnya nih ini Hai j19 00 mh2 soketnya elektrik 1191 gejap Hai ukuran RAM maksimum 16giga 16gb guys Hai nah karena ini LGA jadinya dia menggunakan in tol ya Hai celaran G4 930 nah ini harganya berapa nih 55 dolar doang Oke kita coba lihat ramnya PC3 1600 ya ddr3 ukuran 4G frekuensi wow berarti footman kita lima enak nih nggak ngelak gitu Nanti kita coba gameplaynya ya seperti apakah gameplaynya apakah ngelak ngelak Wow 40 free 40gb ya ini apa namanya storage nya lumayan 43 terus daya daya tahannya 100% berarti masih bisa dipakai selama setahun dua tahun mungkin bisa ya guys ya asalkan masih awet Hai terus ini ada power supply ya spesifikasi disini liquid full 400watt ya powernya lumayan ya terus sini ada apaan cooler ya butter heater freezer 11lt Oke langsung aja kita ini ada udah dapat mengedit disini yang diberikan dengan Oh ya ya seri-seri bukan itu desa Oke disini ada apakah kita akan membeli satu Windows gitu ya sebentar aku coba di Windows disini bisa terus ada komputernya gitu ya Oke langsung aja kita ini sepertinya pas-pasan ya harganya 3.000 guys eh harganya 100 eh serib berapa ya tadi ya kalau uangku sih 3.000 guys berapa sih ini Windows 10 guys bukan Windows 11 uangku sih tempat administrator selamat datang Oh guys kok bisa sini guys mah seperti beneran ya kita coba nih guys main apa ya Oh ya nih guys Wow seperti di Steam ya kita harus beli guys 20 dolarnya tiga eh deketa lima game terbaik yang pernah ada wuff description nya nih gila ya gila ya gaza yo pg sama terbaik game terbaik yang pernah ada deskripsi yang luar biasa mencukanya wih CS go nya kayak yang di Steam ya guys ya proses banget ya kok bisa nyambung kesini gitu tapi enggak bisa diapa-apa ya sementara guys ini tanggal yang memproba guys kita coba sesuaikan ya wih sama dong tanggalnya sama tanggal ini tanggalan beneran ya guys Oke kita matikan power set down ya terus kita kesini ke tempat yang punya tadi guys kirim PC nya terima kasih inilah hadiah anda wih kemulkan terus ini ada mode ya setelah itu kita diarahkan mode-mode ya cobalah maksi eh mekanisme peratasan baru sekarang saya akan apakah anda ingin tahu sedikit tentang serangan hacker saya akan menunjukkan kepada anda mungkin nanti ya oke kita coba lihat ya guys seperti apa serangan hacker ya mari kita mulai peratasan ada PC lawan di depan anda tujuan utamanya adalah melaktifkannya secepat mungkin Oh ini PC kita guys kayaknya guys ya ini kita kayaknya PC kita guys ini kita menyerang PC orang kan dengan dan ini yang dinamakan hack ya guys ya jadi yang namanya dihack itu banyak banget virusnya waduh kita di serang guys wah tetep kita yang menang guys hmm anda menang oke seperti itu oh disini kita hacking pack ada gacha nya guys ada dapet odus apa itu odus oke ini kita skip aja nggak apa-apa oke kita balik lagi ke normal oke kita lihat ada pesanan apalagi satu daya setidaknya harus 500 Watt oke kita terima ya ya harus yang mahal dong 88 dolar sultan bro sultan bro oke kita mulai kita lihat nih apa aja yang dia pakai wih RAM nya guys wih grafik card ya guys GTX wah ini sultan beneran ya guys GTX soalnya ya guys ya soalnya di sini grafik card kan ada beberapa tipe ya ada GTX RTX gitu ya AMD gitu pastinya ya terus ada apa sih apa ya tidak aku lupa guys oke sekarang kita ke sini terus kita oh ini nih guys dayanya guys ini berapa sih dayanya setiap 500 Watt setiap tutup 500 Watt guys oke lah masih bisa oke langsung aja kita aduh ini kita skip aja kita siap sisakan nyala lagi sorry guys ada gangguan eh ya ini terus ini terus oh ini kirim PC wih kumpulkan levelnya naik ya guys oke kita coba sekali untuk apa ya terakhir nih kita kita bisa lihat disini di sini diamond kita ada 30 diamond apakah kita bisa menggacah disini kita coba 10 kita tepat-tepan nih guys wih dapet motorboot guys X1 Gigabyte Taurus M coba kita lihat nih disini guys oh ini Wih AM4 AM4 itu berarti pakai apa ya AMD ya kalau LGA itu pakai ini ya ini ya kalau LGA itu pakai Intel kalau AM4 kayaknya pakai AMD itu guys ya ya udah kita jual guys sip guys tadi ada beberapa pesanan oh disini kita harus membuang sampah dan juga kita harus menginstall game The Witcher 3 ini terakhir guys ini terakhir guys ini terakhir guys wow ini kayaknya oke terus kita oh ini PC nya kita lihat dulu seperti biasa gue ada pakai apa nih prime asos oke asos guys ya ampun oke langsung aja kita nyalakan dulu ubuntu yaudah wah ini kalau main game yang berat nge-lag guys ya admin nah gitu wah ini powernya tadi apa jadinya oh ini ini eh kalau masalah wadih guys The Witcher 3 ya The Witcher 3 ya aku harus bayar 20 dolar guys yaudah apa-apa anggaplah ini steam ya waduh di steam anggaplah di steam tapi downloadnya cepet banget guys betul perasaan kalau download di steam tuh ramah banget guys ya ya disini ada storage jadi yang kepakai itu cuman ah oke langsung aja kita ini oh iya kita gak bisa ini ya gak bisa mainin game nya karena aku gak tau nih unable to launch game check the condition of your computer maksudnya apa berarti kita gak bisa ngetes game nih gak bisa ngetes main game nih wah mana tengahnya gitu lagi gamernya tidak lucu amanda ya sorry eh tambah eh tambah salah pencet amanda kirim pc wih 55 itu sama ini ya guys ongkosnya oke lanjut waduh eh video card ah video card aja guys ini gampang nih kalau menurut aku nih ini dong gak mahal lu kan sultan bro jangan tentang lu sultan tapi gak usang bayarnya mahal ivox divorce kitty oh ssd harus ada ya oke berarti sebentar sebentar guys sebentar guys eh oh video cardnya gak ada guys gak ada sepuluh nih guys nih semangat yang penting ivox ini ivox oh iya kan ivox ya oke 42 dolar doang oke ini kita skip disesipkan nyalakan lagi wah keren ya ini game aku juga suka guys kalau kalian suka nangkapi semua oh kita butuh ssd juga guys nah ini ssd ssd bebas ya guys gak bebas sih aku kasih yang mahal guys ya 500 seribuan seribu dong seribu wah berapa 1.600 ya oh 960 coba guys 960 guys ini gak ada udah kita coba yang ini ini 4 4 480 boleh 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 ini udah yang ngebah mbak mbak jadi lo gak bisa masal sendiri ssd ini ya ampun udah udah oke sama termal pasto nya gak dipakai tuh nah oke sudah kita coba jengs oke ini terakhir guys kita coba terakhir ya ini ini kita pilih yang ini cd ini 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 komputernya mana guys ini ini komputernya ya komputernya komputernya kita harus bikin sendiri ya kita harus bikinin guys ternyata ya mohon maaf nih berarti kita harus beli untuk casingnya bebas ya harusnya kita pilih yang paling gg gaming biasa kayak ini bagus nih 22 terus bikin motherboard terus lga moga jangka apa namanya ini ini salah guys moga jangka salah guys lga 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 yang mana guys oh ini guys bagus guys mahal tapi ya enggak 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 gitu ya enggak 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 oke oke sudah terus ram ram nya ini harus 8GB kok dia saya minta yang 8GB guys ukuran memori 8GB biasanya minta yang gede-gede gitu loh CPU CPU nya ini tadi kamu gak salah Intel oh ini LGA sorry Intel pokoknya lah hmm yang spesifikasinya TG600 yang bagus guys yang cepat ya L2 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 buat main KTS 5D guys terus soket LGA hmm hmm ini sekali ya ini bagusnya biru keteran juga sudah satu sekarang SSD kendingan itu udah ya guys sekarang kalau kendara SSD guys SSD yang 500GB terus ininya kita terus oke power supply power supply yang paling gede guys ukuran daya 1000 guys aku harus gajah dulu ya udah kita coba aduh 700 400 500 500 500 500 500 500 atau sekeliling